Intro APBD 2019 Banjarmasin dikembalikan FEMPROP Kalsel setelah mendapat evaluasi dari instansi terkait di lingkup FEMPROP Kalimantan Selatan Sehingga FEMPROP Banjarmasin melalui tim anggaran pemerintah daerah bersama DPRD Banjarmasin akan membahas ulang APBD 2019 tengah hari Sabtu 22 Desember 2018 APBD 2019 Banjarmasin dikembalikan FEMPROP Kalimantan Selatan setelah mendapat evaluasi dari instansi terkait di lingkungan FEMPROP Kalimantan Selatan Sehingga PEMPROP Banjarmasin melalui tim anggaran pemerintah daerah bersama DPRD Banjarmasin akan membahas ulang APBD 2019 tengah hari Sabtu 22 Desember 2018 Ketua DPRD Banjarmasin Suprayo GW Tokoni Prima TV tengah hari Kamis 20 Desember 2018 mengaku heran Sampai APBD 2019 Banjarmasin telah dikoreksi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kemudian dikembalikan untuk diperbaiki Pihaknya pun ingin mengetahui hasil evaluasi dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tersebut Dengan membanggil PEMPROP Banjarmasin melalui TAPD ke DPRD Banjarmasin Pembahasan ulang tersebut ujar politisi PDI Perjuangan ini akan dilakukan di ruang paripurna DPRD Banjarmasin tengah hari Sabtu 22 Desember 2018 Setelah tahapan pembahasan itu selesai, maka dokumen APBD 2019 akan diserahkan kembali ke pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Selesai, setelah kita bahas lagi, kita serahkan kembali ke pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Yang kelihatannya apa? Yang dikoreksi pemerintah? Kami belum tahu, makanya kami panggil Apa yang menjadi evaluasi itu, kami harus tahu Suprayogi menegaskan kadang mengetahui catatan yang diberikan pemerintah Provinsi Sehingga APBD 2019 itu dikembalikan Namun pembahasan ulang ini ujar Suprayogi Sekedar ingin mengetahui apa yang menjadi catatan untuk Pemko Banjarmasin terkait APBD 2019 tersebut